Pencuri motor bernama Jepri, 24 tahun, ditangkap polisi sektor penengahan Lampung Selatan, Kami Siang. Ia berjalan terpincang-pincang karena terluka di kakinya akibat jatuh dari motor saat dikejar polisi yang akan menangkapnya. Jepri mencuri motor seorang diri di pasar buah Bakau Heni, Lampung Selatan. Ia merusak kontak motor menggunakan kunci T. Saat dalam pelarian membawa motor curian itu, Jepri tepergok polisi yang sedang berpatroli dan langsung mengejarnya. Kalau informasi tidak tersangka, mengapanya dia baru sekali melakukan titah pidana pencurian ini. Informasinya juga, rakan-rakannya sudah berapa kali melakukan titah pidana pencurian di daerah Bakau Heni. Dia akan melakukan pengembangan daripada pelaku ini. Kami dapatkan nama-nama pelaku yang lain. Akan kami segera lakukan penentukan kasus orang-orang ini. Motor korban selamat dari pencurian dan disita sementara oleh polisi untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, Jepri terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Latusan tembakan ke udara mewarnai penggerebekan rumah pemilik ganja di desa Tri Budi Makmur, Kecangkatan Air Hitam, Lampung Barat, Nunggu Siang. Polisi menangkap anjas hidayat saat akan kabur melalui pipa dapur. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi mencinta satu bungkus ganja yang disebutkan oleh tersangka anjas di Rat Piring. Hasil pengembangan, polisi menangkap Deni yang rumahnya tidak jauh dari penggerebekan pertama. Apa itu isinya? Ganja. Ganja, dapet dari mana? Penangkapan anjas dan Deni bermula saat polisi menerima rekaman video tanaman ganja yang diunggah tersangka ke media sosial. Dari keduanya, polisi mencinta lima pohon ganja yang ditanam di plastik polybag dan disembunyikan di kebun kopi. Pohon ganja berusia tiga bulan itu telah satu kali dipanen. Anjas dan Deni berdali, ganja yang ditanamnya dipakai sendiri dan belum pernah dijual ke orang lain. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar pemasoknya yang disebut tersangka adalah warga Lampung Tengah. Meski berdali sebagai pengguna, anjas dan Deni terancam hukuman 20 tahun penjara kemarin. Seorang pelajar SMA jadi korban perundungan sejumlah pelajar lain di Jembatan Prosida, Bandar Jaya Barat Lampung Tengah. Korban dianiaya oleh beberapa pelajar dan sebagian pelajar lain mereka menggunakan ponsel. Video perundungan ini pun tersebar luas di media sosial. Perundungan terhadap korban berinisial R.A. berusia 16 tahun telah dilaporkan ke Polres Lampung Tengah. Polisi telah menetapkan dua pelajar sebagai tersangka. Perundungan pelajar itu diduga buntut dari cek cok mulut korban dengan salah satu pelaku di kelas dan diteruskan sekolah-sekolah. Penyidikan kasus ini ditangani unit BPA Polres Lampung Tengah. Meski pelakunya berusia di bawah umur, polisi tetap menjeratnya dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Ancaman hukumannya tiga tahun enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp72 juta. Pencurian motor masih jadi ancaman warga Bandar Lampung. Meski banyak pelakunya yang ditangkap, namun pencurian motor masih saja meraja lela. Sedin malam, segerombolan remaja mencuri motor di salah satu warung internet di Jalan Tenggu Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku empat orang mengendarai dua motor. Rekaman CCTV menunjukkan para pelaku awalnya masuk ke tempat parkir motor warnet. Dua pelaku menyamar sebagai konsumen warnet yang diduga untuk mengawasi keamanannya. Saat pemilik kendaraan lengah, mereka kemudian keluar dari warnet membawa satu motor curian berikut helm. Pencurian motor ini telah dilaporkan korbannya ke polisi pada selasa siang. Korban menyertakan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Mobil dinas Polsek Onosobo Tanggamos ini mogok saat berusaha menerobos banjir di Kecamatan Bandar Negeri Semuang Jumat Siang. Mobil yang ditumpangi ke Polsek Onosobo itu Juniko bahkan nyaris terguling karena terperosok ke siring yang tergenang banjir. Mobil bisa dievakuasi setelah didorong oleh sejumlah polisi dibantu warga. Tak hanya jalanan desa, banjir juga merendam permukiman di tiga kecamatan di Tanggamos, yaitu Kecamatan Semaka, Kecamatan Wondosobo, dan Kecamatan Bandar Negeri Semuang. Ketigaan banjir yang merendam permukiman lebih dari 50 cm. Jalan desa dan kecamatan nyaris tidak bisa dilewat di kendaraan akibat rendam banjir yang dipicu meluapnya sungai besar Waisemuang dan Waisemaka karena tidak mampu menampung air hujan lebat. Kerugian dampak banjir masih dalam pendataan pihak masing-masing desa. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah Tanggamos dan Provinsi Lampung segera memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih. Entah kemana lagi, warga desa Cahyorandu, kecamatan Lampu Kibang Tulang Bawang Barat harus mengadu. Sudah bertahun-tahun, jalan poros di desanya sepanjang 7 km rusak parah. Jalan berlubang dan berubah seperti sawah saat hujan. Para pengendara mobil dan motor yang melintas butuh fokus dan konsentrasi jika tidak mau tergelincir atau bahkan mobilnya terguling. Jalan rusak dikeluhkan pengendara karena menghambat transportasi barang dan orang. Jalan yang rusak ini adalah jalur utama menuju gerbang tol Lampu Kibang Tulang Bawang Barat. Kendaraan dari jalan tol yang menuju sejumlah kecamatan di Tulang Bawang Barat termasuk kecamatan Banjar Agung, unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, melalui jalan ini. Tim Sepak Takraw Putra Lampung gagal meraih kemenangan di babak final melawan Jawa Barat pada Laga Prapakan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas Zona 2 yang digelar di gedung olahraga Universitas Teknokrat Bandar Lampung. Tim Sepak Takraw Putra Lampung harus mengakui keunggulan tim Takraw Jawa Barat dengan hasil akhir 1-3. Tim Takraw Lampung sempat unggul di set pertama. Tim Takraw Jawa Barat yang bangkit memenangi set kedua dan ketiga. Meski kalah di babak final, tim Takraw Putra Lampung yang masuk peringkat 2, hasil kualifikasi tetap lolos ke POPNAS 2023 yang akan digelar di Sumatera Selatan. Tim Takraw Putra Lampung juga lolos ke POPNAS 2023. Alhamdulillah ya, ternyata usaha itu tidak mengkhianati hasil. Sesuai dengan konsep awal bahwa targetnya Provinsi Lampung adalah lolos ke POPNAS 2023. Dan ternyata hasil dari malam ini membuktikan bahwa kita sesuai dengan target yang diharapkan di bawah DKI dan Jawa Barat dapat lolos ke POPNAS di Sumatera Selatan dan Makaulit di tahun depan. Pertandingan Takraw Putra Lampung melawan Jawa Barat ini sekaligus menutup ajang PRAPOPNAS 2022. Lampung sebagai tuan rumah PRAPOPNAS 2022 meraih urutan ketiga dalam perolehan medali. Urutan pertama diraih DKI Jakarta yang disusul Jawa Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.